Dalam proses bidding dari enam provinsi tersebut akan disisakan tiga besar daerah melalui voting. Untuk selanjutnya, tiga daerah pemenang voting akan disodorkan ke pemerintah, di mana nantinya mereka yang akan menentukan siapa tuan rumah PON 2020. Dan, di proses pemilihan tiga besar melalui voting oleh 94 anggota resmi KONI Pusat, di mana setiap anggota bisa memilih lebih dari satu daerah, Jawa Tengah harus puas berada di peringkat keempat dengan 28 suara. Di susul Sumatera Utara dengan 27 suara atau peringkat kelima, dan Sulawesi Selatan dengan 23 suara atau peringkat keenam. Sedangkan tiga provinsi yang masuk tiga besar yaitu Papua Barat yang mendapatkan suara terbanyak dengan 66 suara. Di susul di tempat kedua dan ketiga dihuni oleh Bali dan Aceh yang masing-masing mendapat 46 suara. Hal ini juga bukan kegagalan pertama Jawa Tengah. Di perebutan calon tuan rumah PON 2004, Jateng juga harus merelakan pesa olahraga muti-ivan tersebut ke Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian di tahun 2012, Jawa Tengah kalah bersaing dengan Provinsi Riau yang akhirnya didaulat sebagai tuan rumah. Amin. 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 Sejak awal, sebelum digelarnya bidding, Jawa Tengah sendiri sebenarnya berharap pemilihan tiga besar daerah yang akan melanjutkan maju sebagai calon tuan rumah PON tidak melalui proses voting seperti yang terjadi kemarin. Jawa Tengah berharap proses penentuannya dilakukan tim verifikasi bentukan Kone Pusat yang sebelumnya sempat menyambangi enam calon tuan rumah. Namun dalam sidang pleno yang digelar sebelum bidding berlangsung, peserta rapat akhirnya memutuskan pemilihan tiga besar dilakukan melalui proses pemungutan suara terbanyak. Jika dilihat dalam proses persiapan pemenangan Jateng sebagai tuan rumah PON 2020, sebenarnya mereka juga tidak kalah siapnya. Bahkan Gubernur Jateng didampingi PRT Ketua DPRD Jawa Tengah Rukmastia Budi, Wali Kota Sumarang Hindra Priyadi, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo, Kadines Pemuda dan Ularaga Jawa Tengah Budi Santoso hadir langsung dalam proses pemaparan kesiapan Jateng dihadapan anggota RAT. Bahkan dalam presentasinya Ganjar selain mengaparkan kesiapan Jawa Tengah, ia juga menyatakan kesiapan mereka untuk memberi pelayanan terbaik jika dipercaya menjadi tuan rumah PON 2020. Ketua DPRD Jateng masih membawa kembang, harus dihuran 20 persen ya, kira-kira dari pusat 50 persen, lebih baik itu diambil alih oleh Jawa Tengah saja. Biarkan mereka pri, biarkan mereka konsentrasi kepada prestasinya, ya latihan terus-menerus dan Anda tinggal bertanding saja. Dan itu yang ingin kita harapkan kepada Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah sudah komitif, dari KONI, Bupati Wali Kota, Dewan Komplet, kami tidak nafsu untuk menjuarai, tidak. Kami hanya ingin memberikan balik tempat, memperbaikan secara kejayaan prestasi, silakan. Jadi kalau itu bisa dilakukan, kita akan dorong. Dari Jakarta Convention Center, Hasti Imaniyar melaporkan.